Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Rejo, Sengganjuk bertekad bangkit kembali setelah terpuruk lantaran kepala desanya terjerat kasus hukum. Di bawah kepemimpinan PLT Kepala Desa Arief Nur Rahman, sedikit demi sedikit Sukorejo mulai berbenah demi kesejahteraan warganya. Saluran-saluran irigasi dipersihkan dan untuk mencukupi kebutuhan air bagi para petani saat musim kemarau, sumur sibel mulai dibangun di beberapa titik. Seperti saat ini, pengeboran sumur sibel tengah dikerjakan dengan mengalokasikan dana desa sebagai sumber pendanaannya. Arief Nur Rahman berharap Sukorejo bangkit, maju, dan berkembang untuk kesejahteraan warganya, serta bisa menjadi contoh bagi desa lainnya. Pak, dari mana ini Pak? Ini barusan dari apa itu, ngecek penggalian, apa, pengeboran sumur sibel yang baru dikerjakan pemerintahan desa Sukorejo. Ini insya Allah dibuat untuk pengairan sawah, soalnya kenapa di musim kemarau di sini masih kekurangan air. Walaupun ada pengairan dari berantas, cuma untuk wilayah daerah sini itu masih kurang untuk pengairan airnya. Makanya kita dari pemerintahan desa inisiatif membuatkan sumur sibel di wilayah sekitar sawah di sini untuk kesejahteraan pertanian, pertanian desa Sukorejo. Itu kalau boleh tahu Pak, dananya dari mana itu Pak? Itu dananya dari dana desa, karena Pak, dari tahun ke tahun kemarin kita belum bisa ada kegiatan. Ini insya Allah kebangkitan untuk Sukorejo, kita sedikit banyak kegiatan membuatkan pengeboran sumur untuk masyarakat dan petani. Insya Allah nanti akan ada perbaikan jalan, dan mungkin untuk saluran-saluran air itu kita akan kerjakan, yang utama nanti perbaikan jalan. Harapan saya sebagai PAT Kepala Desa dan juga PK, agar Desa Sukorejo sekarang bisa bergembang, maju, dan bisa menjadi contoh untuk desa-desa lain. Bersama perangkat desanya, pemimpin muda yang berpenampilan nyentrik ini bertekad membangkitkan Sukorejo setelah terpuruk karena ulah KD sebelumnya yang diduga menghabiskan keuangan desa demi kepentingan pribadi. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan Bayu TV melaporkan.